Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran secara resmi menutup Festival Budaya Isen Mulang dan Festival Kuliner Nusantara Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang sudah berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 18 Mei 2024 yang lalu. Kesuksesan Festival Budaya Isen Mulang FBIM dan Festival Kuliner Nusantara FKN membuktikan event budaya yang dikemas secara apik dan inovatif mampu menjadi magnet bagi wisatawan domestik hingga mancanegara. Sehingga memberikan dampak positif mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menjadi motivasi untuk meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap nilai budaya dan tradisi tumbuh di masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran saat menutup Festival Budaya Isen Mulang dan Festival Kuliner Nusantara tahun 2024 di halaman Gor Serbaguna Indor Palangkaraya, Jumat 24 Mei 2024. Sugianto Sabran memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi menyuguhkan karya-karya terbaiknya dalam melestarikan, mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Seluruh rangkaian kegiatan Festival Budaya Isen Mulang dan Pekan Kuliner Nasional tahun 2024 telah kita selesaikan dan baik dan lancar. Untuk itu saya selalu gubernur Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan mengeversasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, peniman dan peserta, serta semua pihak yang telah mensukseskan festival ini. Mudah-mudahan di tahun depan, Hood Kalteng, Hood Provinsi Kalimantan Tengah bisa lebih meriah. Pelaksanaan FBM dan FKN tahun 2024 diikuti sebanyak 5.691 peserta dari 14 kabupaten-kota itu mampu menjadi daya ungkit perekonomian khususnya para pelaku kuliner dan usaha mikro kecil menengah serta usaha jasa sektor wisata, sehingga berhasil mencatat perputaran ekonomi dengan transaksi keuangan sebesar 20 miliar rupiah lebih. Pada malam puncak penutupan FBM dan FKN tersebut, gubernur Kalimantan Tengah menyerahkan piala juara umum serta hadiah uang pembinaan 100 juta rupiah. Ditambah hibah berupa pembangunan dengan nilai 20 miliar rupiah kepada PJ Bupati Barito Utara, Muhlis, di mana Kabupaten Barito Utara berhasil menjadi juara umum pada perhelatan FBM tahun 2024. Sugianta Sabran mengajak seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pesona kebudayaan dan pariwisata Kalimantan Tengah yang makin mendunia. Dari Palangkaraya, Tim MMSS, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan. Tabek.